Hai dua truk bermuatan sawit ringsek di bagian depannya akibat bertabrakan di jalan Sumatera lintas timur kilometer 197 desa Moro Moro mesuji timur mesuji Senin siang pengembuni truk bernama ilham terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit menurut saksi kecelakaan dipicu saat salah satu truk gagal menyalip motor truk dari arah simpang mematang menuju Sumatera Selatan masuk ke jalur lawan Sar bersamaan datang truk dari arah depan dan tabrakan pun tak terhindarkan mobil yang ini tuh agak makan jalan karena menyalip motor depannya yang mobil dari sana karena pas turunan nggak ada selah lagi akhirnya ngantem dir anak yang umur berapa bulan tadi ada 4 bulan 5 bulan itu selamat ibunya selamat supernya luka yang belah sini di bawah kemana dirawat di rumah sakit tabrakan dua truk sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas polisi mengimbau para pengendara motor dan mobil supaya berhati-hati di jalan lintas Sumatera karena jalannya sempit serta banyak yang berkontur menurun dan menanjak arususanto menaporkan dari mba suci kabar mencengangkan datang dari hasil verifikasi berkas pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek lampung dari 1.281 pendaftar hanya 78 nama saja yang lolos verifikasi administrasi 1.203 bacalek dari 18 partai yang mendaftar statusnya tidak memenuhi syarat administrasi data ini disampaikan oleh ketua KPU Lampung Erwan Busta Misenin Siang tahapan verifikasi administrasi sudah selesai dilakukan KPU pada 23 Juni 2023 sejumlah dokumen yang harus diperbaiki oleh bacalek antara lain foto KTP yang tidak terlihat jelas tidak adanya surat pernyataan terdaftar sebagai pemilih nama KTP dengan ijasa berbeda serta adanya kesalahan mengunggah dokumen dari 1.281 yang baru MS itu 78 6 persen ya sisanya masih BMS masih ada perbaikan dokumen persyaratan ya calon kegandaan juga ada ada kegandaan ada kegandaan antar partai kegandaan antar lembaga ya bisa diajukan di daerah apa namanya lembaga misalnya DPRD profesi ternyata dia ganda di panggung kota juga seperti itu ada oleh karena itu kita menghimbau kepada partai politik dari waktu yang seminggu ini bisa betul-betul melengkapi keseratan terutama kami juga menghimbau untuk memberikan data calon itu betul-betul yang sesungguhnya karena konsekuensi hukumnya itu juga ada ancaman pidana nampak KPU Lampung memberi kesempatan kepada bacalek yang belum memenuhi syarat untuk memperbaiki berkasnya sejak Senin kemarin 26 Juni hingga 9 Juli 2023 mendatang partai politik dan bacalek juga diimbau jujur karena jika ditemukan pemalsuan dokumen saksinya adalah hukuman pidana Arsani Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Seekor ular besar kabur ke semak belukar belakang rumah di desa Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin Siang Petugas Damkar dan warga mencari ular itu dengan hati-hati Keberadaan ular akhirnya bisa diketahui Petugas Damkar menangkap ular dengan alat khusus Ular piton yang ditangkap sepanjang 5 meter Ularnya lari ke belakang rumah ke pemukiman Terus kami menyelusirin tempat evakuasi ular Alhamdulillah ular ketemu berjenis ular piton Berukuran besar kurang lebih 5 meter Alhamdulillah kami evakuasi dengan lancar Karena ular ini membahayakan masyarakat Selalu memangsa hewan ternak masyarakat Pasar daman kan emang kondisinya habis makan ternak begitu ya? Alhamdulillah dari kami pengecekan tadi pas kami penangkapan itu Ular itu dari memangsa hewan ternak masyarakat Menurut warga ular pertama kali diketahui di sekitar kandang ayam Perut ular membesar karena baru saja memangsa ayam warga sekitar Warga berusaha menangkapnya namun takut diserang Dan akhirnya melapor ke petugas damkar Ular yang ditangkap kemudian diikat mulutnya Dan dimasukkan dalam karung Ular tidak dibunuh Petugas damkar akan melepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman Mustahki melaporkan dari tulang bawang Tempat wisata buatan yang dikelola pihak desa kini marak bermunculan Salah satunya Taman Bunga dan Taman Bermain Anak di Desa Sukamulya Kejamatan Pagar Dewa, Lampung Barat Taman di Alam Terbuka yang diberi nama wisata lembah hijau Ini menyediakan beragam fasilitas Antara lain kolam renang, gazebo atau pondok di perbukitan Hingga Taman Bunga yang cocok untuk tempat liburan keluarga Dengan tiket masuk Rp10.000 per orang, pengunjung bisa menikmati semua fasilitas di tempat wisata seluas satu hektare itu Pengunjung juga bisa bersuah foto dengan latar belakang Alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS Mencari yang murah tapi mewah Anak-anak sudah happy Gak harus mahal, gak harus berlaku kantong dalam-dalam Kita disini sama siapa aja nih Mbak? Sama suami, keluarga, armi, dan anak-anak Anak-anak ya? Ya, kita kan hanya sebatas ke Lampung Utara dan Lampung Barat Jadi gampang banget mencarinya kan ada Google Map Cuman Rp10.000 saja Rp10.000 berapa orang? Satu orang Puas gak berlibur kesini? Sangat puas, saya sudah empat hari Sudah empat hari ya? Sudah empat hari ya Kita menyeningin anak-anak Tempat wisata itu dikelola oleh warga melalui badan usaha milik desa atau BUMDES dengan dukungan dana desa Harapannya warga bisa lebih mandiri dan perekonomian yang meningkat Ini lokasi wisata yang dibangun oleh Pekon dan diseratkan kepada BUMDES Jadi yang melalui adalah BUMDES Pekon Fasilitas ini terdapat kantin juga ada taman gajebo tempat bermain anak Terus? Terus water, ini water boom itu untuk tiket masuk kita bandar Rp10.000 berapa orang dan itu ada uang parkir Rp5.000 Warga desa Sukabulia diberi ruang untuk membuka warung dan jasa lainnya di tempat wisata supaya bisa mengurangi angka pengangkuran di desa Rosanti melaporkan dari Lampung Barat Terima kasih 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 Terima kasih